Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel YouTube Alvi 92 Oke di video kali ini aku akan bikin resep nasi kuning rice cooker ala rumahan ini tuh request dari anak aku ya nasi kuning ini cocok banget untuk ide jualan atau dipakai-pakai waktu kita bikin-bikin acara ya sebelum ke videonya jangan lupa terus dukung channel ini biar makin berkembang dengan cara subscribe like comment and share biar aku makin semangat untuk bikin video-video selanjutnya yang pertama siapkan beras yang sudah dibersihkan dan diberi air takaran airnya sesuai selera ya satu buah santan kara dua siung bawang putih empat siung bawang merah satu ruas jahe satu ruas kencur lengkuas satu batang serai daun jeruk dan daun salam lalu haluskan bawang putih bawang merah kunyit kemiri ulak sampai halus ya Nah ini udah halus kemudian geprek serenya dan juga jahenya seperti ini lalu masukkan bumbu halusnya ke dalam beras kemudian jahenya serai lalu lengkuas daun jeruk daun salam kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata lalu masukkan 1 bungkus santan kara kemudian aduk-aduk lagi sampai tercampur masukkan setengah sendok makan garam sedikit lada setengah sendok makan kaldu ayam lalu aduk-aduk sampai tercampur akhir masukkan 1 sendok minyak lalu aduk-aduk lagi sampai tercampur lu masukkan ke dalam rice cooker dan tunggu sampai matang nah ini udah matang ya lalu aku ambil dan aku pindahkan ke dalam piring ini dia nasi kuningnya siap untuk diberi lauk pauk ini aku kasih mie goreng kemudian telur dadar lalu ikannya kemudian aku kasih timun dan terakhir sambal nah ini siap untuk dinikmati tampilannya cantik banget dan pastinya menggugah selera ini disukai dari anak-anak maupun orang tua ya oke ini aku mau coba dulu bismillahirrohmanirrohim wah enak rasanya gurih dan mantap oke selamat mencoba semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati